Hai gue Max disini kali ini gue berbagi tips tentang bagaimana cara menonaktifkan update aplikasi dan software secara otomatis dari Macbook kita nah caranya seperti apa mendingan langsung saja kita mulai disini teman-teman bisa nonaktifkan dengan cara masuk ke sistem preference klik sistem preference ataupun pengaturan jika enggak ada di menu doc seperti ini teman-teman dapat cari di launchpad kemudian klik sistem preference di sistem preference ini teman-teman masuk ke App Store pengaturan dari App Store disini klik App Store nah di pengaturan App Store ini ada setting untuk update nya disini di paling atas disini ada automatically text for update nah disini pastiin teman-teman dihilangkan dulu nih untuk checklistnya jika nggak bisa di otak-atik ataupun diatur teman-teman buka dulu kunci gemboknya jika masih tergembok seperti ini teman-teman klik untuk membuka disini teman-teman masukkan kata sandi dari layarnya kata sandi dari administrator dari Macbook teman-teman biasanya kan teman-teman kalau baru pertama kali dinyalakan kan diminta untuk memasukkan passwordnya password itu dimasukkan masukkan dulu password usernya jika sudah kita klik unlock maka dia bisa diatur untuk settingnya untuk mononaktifkan ya tinggal hilangkan semua disini jika sudah hilang di terutama di yang paling atas ini maka update nya tidak akan berjalan secara otomatis lagi meskipun teman-teman terhubung ke internet nah seperti itu Oh ya teman-teman tekan dulu ya tombol subscribe-nya di bawah nah jadinya seperti itu jadi melalui setting dari preference atau sistem preference selain melalui itu juga teman-teman bisa melalui Appstore sini kita buka Appstore namun di sini melalui Appstore harus terhubung ke internetnya jika sudah terbuka aplikasi Appstore nya teman-teman klik yang di Appstore di sini di menu atas kemudian klik yang preference kita juga langsung diarahkan ke setting dari Appstore nya jika gemuknya belum terbuka bisa dibuka dulu menggunakan password dari usernya seperti itu nah intinya seperti itu caranya intinya melalui setting dari Appstore nya nah kurang lebih seperti itu apabila di sini masih kurang jelas terkait caranya ataupun ada hal lain yang ingin ditanyakan teman-teman dapat bertanya di kolom komentar sup sekian dan sampai jumpa selamat menikmati